Bupati Tabalong Anang Syafiani mengapresiasi program pembangunan yang dijalankan pemerintah Desa Padangin. Pasalnya Anang menilai Pemdes Padangin mampu memaksimalkan ADD untuk program penunjang kebutuhan masyarakat. Apresiasi tersebut diungkapkan Bupati Tabalong Anang Syafiani saat meresmikan TK Budi Mulia Desa Padangin Kecamatan Muara Harus, Kamis 25 Januari 2024 tadi. Anang mengatakan Desa Padangin menjadi contoh perubahan dari menunggu menjadi mengambil inisiatif. Ini dibuktikan dari beragamnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai dana desa dan tidak menunggu pembangunan dari anggaran pemerintah daerah. Anang menekankan agar sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa terus dilanjutkan. Pasalnya anggaran belanja daerah sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa untuk membuat perencanaan ya agar kebutuhan masyarakat di desa itu dapat kita urutkan secara perlahan namun pasti ya. Nah sini contohnya TK Budi Mulia. Bupati Tabalong dua periode ini menambahkan sering dengan meningkatnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat, maka juga akan berimbas pada meningkatnya dana desa tahun 2024. Diketahui tahun 2024 ADD Padangin mencapai 1,4 miliar rupiah, yang mana anggaran tersebut ditujukan untuk merampungkan sejumlah program pembangunan seperti Taman Pendidikan Al-Quran, Gedung Bulu Tangkis, hingga Lapangan Futsal. Mohamad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.